Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal kaya adalah Abdurrahman bin Auf, hartanya berlimpah Sudah begitu, ia amat dermawan, pria yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah itu tambah tajir ataupun tambah kaya ketika negeri Yaman diserang wabah penyakit aneh Kisahnya, suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah SAW bahwa Kelak setelah dibangkitkan dan dihitungkan amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin Dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin, ujar Rasulullah SAW Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin Sejak itu, Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati Saya tidak mau berlama-lama saat ia mulhisap karena kekayaan yang saya miliki Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin Agar Kelak dapat selalu bersama Rasulullah SAW Abdurrahman kaya bukan karena pelit, ia sangat dermawan Pria yang sebelum memeluk Islam bernama Asli Abdul Kaabah Beliau pernah mengeluarkan 200 ukiyah emas Satu ukiyah itu setara dengan 31,7.475 gram Demi memenuhi kebeduhan logistik selama Perang Tabuk Saat Rasulullah SAW menyuruh kepada umat Islam untuk berinfak di jalan Allah Abdurrahman pun tanpa pikir panjang langsung menyumbangkan separuh hartanya Beliau pun pernah memberikan santunan kepada veteran Perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang Masing-masing mendapatkan santunan 400 dinar Abdurrahman memang sangat pandai dalam berbisnis Semula kekayaannya pun merupakan hasil perdagangan Garis tangan Abdurrahman sungguh ciamik Semua bisnis yang dikelolanya selalu menghasilkan cuan Ataupun selalu menghasilkan laba Walau demikian, Abdurrahman tidak hanya berda'wah lewat harta Beliau juga berpartisipasi dalam beragam peperangan Mulai Perang Uhud hingga Perang Badar Begitu mendengar Rasulullah SAW bersabda Bahwa orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan orang yang miskin Membuat Abdurrahman gundah Beliau bercita-cita ingin menjadi miskin Tapi beliau cemas karena harta kekayaannya justru semakin berlipat ganda Beliau sering berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa? Tanyanya dalam hati Sesudah Perang Tabuk Tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk dan harganya anjlok Kabar ini menyebar ke Sentaro, Kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf Mendengar kabar tersebut Sahabat nabi ini mengeluarkan semua harta bendanya kemudian membuat pengumuman yang isinya Semua penduduk Kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal Sejurus kemudian warga Kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf Semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf Hartanya pun ludus tanpa sisa Yang miskin dan hanya punya tempukan kurma busuk Alhamdulillah, do'aku dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pikir Abdurrahman bin Auf yang bersyukur ketika itu Para sahabat nabi juga bersyukur Kurma yang dikawaterkan tidak laku tiba-tiba laku keras Diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf Namun, kemiskinan rupanya enggan berhingga ke nasib Abdurrahman bin Auf Sehari kemudian, datang utusan dari negeri Yaman ke Kota Madinah Mereka menyampaikan berita tentang terjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman Menurut dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran Warga penduduk Kota Madinah yang membaca edaran pengumuman Memberitahu utusan agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf Disanalah tempatnya buah kurma yang busuk, kata seorang warga Tanpa pikir panjang, utusan raja tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf Mereka membeli semua kurma busuk miliknya dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa Abdurrahman bin Auf pun kembali menjadi semakin kaya raya Jumlah kekayaan belum ada yang menendingi karena kurma yang seharusnya tidak laku Malah terjual dengan nominal harga yang fantastis Ketika akan wafat, Abdurrahman menangis Ketengisannya bukan karena takut menghadapi kematian Melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya harta Sesungguhnya, Mus'ab bin Umair lebih baik dariku Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun bahkan kafan sekalipun Hamzah bin Abdul Muttalib juga lebih baik dariku Kami tidak mendapatkan kafan untuknya Sesungguhnya, aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku Tutur Abdurrahman bin Auf Sahabat nabi ini wafat di Madinah pada 31 Hijriah Ada pula yang mengatakan pada 32 Hijriah Ketika itu usia beliau 75 tahun Tapi ada juga yang menyebutkan 72 tahun Dan pada riwayat yang lain disebutkan 78 tahun Dan inilah sedikit kisah tentang Abdurrahman bin Auf Yang salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin surga Dan juga salah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah Mudah-mudahan dengan kisah singkat Abdurrahman bin Auf Mendapat pelajaran bagi kita semua Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh